Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. ASR alias Tukul, pelaku utama pembacokan pelajar SMK Bina Warga 1 hingga tewas, akhirnya berhasil ditangkap. Bahkan dalam pengejarannya selama dua bulan ini, Tukul ditangkap di wilayah Yogyakarta. Peristiwa berdarah itu terjadi di Lampu Merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Suat itu korban yang bernama Aryasa Putra tewas di tempat dengan luka terbuka pada bagian wajahnya. Dalam hal ini, dua dari tiga pelaku pembacokan itu sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi beberapa hari setelah kejadian. Lalu pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, Tukul akhirnya berhasil ditangkap oleh tim dari Polresta Bogor Kota di Yogyakarta. Di malam yang sama, Tukul ditangkap, polisi langsung membawanya ke mako Polresta Bogor Kota. Lalu keesokan harinya, pihak kepolisian pun langsung menggelar press release kasus yang menewaskan Aryasa Putra itu. Dalam press release-nya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Polbismo Teguh Prakoso mengancam Tukul dengan hukuman pidana 15 tahun, serta denda sebesar 3 miliar rupiah. Dalam hal ini, kata Kombes Polbismo Teguh Prakoso, Tukul juga merupakan seorang residivis kasus penjamretan di wilayah Kelapanunggal, Kabupaten Bogor. Sehingga ancaman hukumannya kemungkinan bisa bertambah. Saat Kombes Polbismo Teguh Prakoso mengatakan tentang ancaman hukuman Tukul selama 15 tahun penjara, keluarga Aryasa Putra pun bereaksi. Sambil menangis dan membawa foto almarhum Aryasa Putra, sang keluarga tak terima dengan ancaman hukuman tersebut. Bahkan ibu kandung Aryasa Putra menginginkan ancaman hukumannya bisa lebih berat. Selain itu menurutnya, hingga saat ini keluarga dari Tukul belum ada itikat untuk meminta maaf terhadap pihaknya. Maka dari itu keluarga Aryasa Putra merasa sakit hati dengan hal tersebut. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun